Halo teman siya Travelgo yang baik dan kece-kece, apa kabar? Di plotan Travelgo kali ini, Mimin mau update kopi klotok yang memiliki konsep kopi tradisional dengan menu perasmanan yang bisa nambah sepuasnya. Dan kabar gemiranya, warung kopi klotok yang sempet hits banget di Jogja ini sudah buka cabang resmi di puncak Cisarua loh teman. Jadi, warga Jabarutabek yang rindu akan menu perasmanan rumahan khas warung kopi klotok ini gak perlu lagi jauh-jauh ke Jogjakarta karena udah semakin deket lagi sekarang. Cabang warung kopi klotok khas Jogja ini sudah resmi dibuka pada tanggal 22 Januari tahun 2022 kemarin dan ini pastinya akan menjadi refresi tempat kuliner kalian di puncak. Karena cabang kopi klotok Jogja ini sama-sama menawarkan konsep rumah joglo di area terbuka dengan konsep yang sama pastinya. Ikutin terus untuk informasi secara lengkapnya dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube Jogja Studio subscribe dulu ya teman-teman, jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi terupdate di channel Youtube Jogja Studio. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax cabang di Cisarua Puncak yang diresmikan langsung sama Ibu Titi Soeharto pada tanggal 22 Januari kemarin. langsung aja loh tim Travel Go meluncur ke warung kopi klotok di Cisarua yang beralamat di jalan puncak kilometer 79 nomor 25 Kopo Cisarua. Warung kopi klotok Cisarua ini buka pada pokok 10 pagi sampai jam 9 malam ya teman. selain menjual kopi, warung ini juga menawarkan makanan berat lengkap dengan sederet lauk-lauk rumahan tradisional yang kental banget. Warung kopi klotok yang kondang dan kopi tubruk dan pisang goreng ini resmi diboyong ke Cisarua Puncak dengan persiapan selama 6 bulan. Ibu Titi Soeharto jatuh cinta sama lodeh jawa yang ada di warung kopi klotok ini katanya seperti masakan ibunya sehari-hari. sehingga Ibu Titi menyatakan keinginannya untuk memboyong warung kopi klotok ini ke Cisarua dengan tujuan agar warga Jakarta dan sekitarnya gak lagi harus ke Jogja untuk menimati masakan rumah sederhana ini. dan ternyata warung klotok yang awalnya dirintis di Jogja didirikan sebagai mengisi pensiun oleh pemiliknya bener-bener menjadi kuliner yang sangat ramai dan menjadi kuliner yang sangat terkenal. Bahkan sudah beberapa kali didekati oleh para pihak lain dan akhirnya dicapai kesepakatan 1,5 tahun lalu untuk membuka cabang di Cisarua Puncak Bogor oleh Ibu Titi Soeharto. Saking cintanya Ibu Titi sama warung klotok ini Ibu Titi mempersiapkan cabang di Cisarua ini tuh sampai turun tengah langsung loh teman tanpa arsitek, tanpa kontraktor, bahkan Ibu Titi sendiri yang merengkap jadi mandor selama persiapan cabang kopi klotok di Cisarua ini supaya dapat kepuasan tersendiri. wow luar biasa ya teman 10 jempol banget deh untuk Ibu Titi walaupun jempol Mimin cuman ada 4 dan sebelum kita ke Kopi Klotok Cabang Cisarua Mimin mau remind teman untuk warung Kopi Klotok yang berada di Jogjakarta dulu ya teman dan waktu Mimin ke Kopi Klotok Jogja yang beralamat di Jalan Kaliurang kilometer 16 Leman Jogjakarta ini sih sampai disini tuh pada malam hari ya namun kesan pertama pada saat Mimin mendatangi lokasi Kopi Klotok di Jogja ini tuh emang bener-bener hawa alam yang tradisionalnya itu kental banget apalagi ditambah dengan bangunan rumah joglo yang interior kayunya disini memenuhi area sehingga membuat suasana santai sambil menikmati menu rumahan disini tuh semakin hidup walaupun Mimin ke Kopi Klotok ini pada malam hari namun deretan parkiran motor dan mobil tuh tetap memenuhi area ini ya teman walaupun tempatnya rame seperti ini warung Kopi Klotok ini tetap mewajibkan dan sangat menerapkan protokol kesehatan ya seperti yang tertera pada papan yang berada di depan pintu masuk ini ya teman dan jangan lupa juga untuk kalian mengukur suhu tubuh pada saat kalian datang kesini nah ini untuk indoor utama di Kopi Klotok, Jogjakarta ukurannya lebih besar dari yang ada di Cisarua dan lebih banyak memiliki pilihan tempat duduk ya namun untuk yang di Jogja ini hanya memiliki satu pondo utama sedangkan untuk yang di cabang Cisarua memiliki beberapa pondo jadi kurang lebih untuk kapasitas yang berada di Kopi Klotok antara Cisarua dan Jogjak cukup untuk menampung orang banyak ya teman dan ini untuk beberapa menu perasmanan rumahan di Kopi Klotok Jogjak dimana disini memiliki banyak menu rumahan seperti berbagai macam sayur lodeh, sayur asam, sambal, tahu dan juga jangan sampai ketinggalan untuk telur dadar yang enak banget ini dan ini maju banget untuk kalian cobain ya teman dan untuk konsep perasmanan disini tuh artinya emang kita tuh bisa nambah sepuasnya namun jangan berurihan ya, jangan sampai kebuang baiknya kita ambil sedikit demi sedikit karena kalau kurang kan kita masih bisa nambah lagi jadi biar gak mau bazir juga dan selain menu rumahan perasmanan ciri khas di warung Kopi Klotok ini itu adalah pisang gorengnya ya teman dan ini juga harus menjadi menu wajib untuk kalian kalau kalian kesini karena pisang goreng di Kopi Klotok ini itu adalah pisang goreng yang ter-the-best yang pernah Mimin coba dan Mimin bahagia banget pisang goreng ter-the-best ini tuh bisa kita makan tanpa harus meluncur ke Yogyakarta karena udah ada di cabang Kisarwa Puncak dan untuk rasa pisang gorengnya pun pastinya sama enaknya ya teman dan emang untuk pisang gorengnya ini termasuk ikon banget disini makanya kalau kita lihat banyak sekali pisang yang bergelantungan ya teman untuk satu porsi pisang ini berisi dua pisang dengan harga Rp6.500 untuk Kopi Klotok di area Jogja dan sama juga untuk pisang goreng di Cisarwa itu satu porsinya tuh dua pisang hanya harganya disini itu Rp9.500 per porsinya jadi kalau untuk pisang gorengnya dijual dengan harga per porsi ya teman kita nggak bisa nambah sepuasnya dan jangan salah warung Kopi Klotok di Jogja ini sudah banyak didatangi para artis terkenal beberapa diantaranya tuh seperti di Seren Sukar, Hamis Daud, Maudi Ayunda, Ahmad Dhani, Nikita Mirzani, Ari Lasso, Najwa Sihab, Kak Lontong, SBY, Ibu Megawati, Isdalya dan masih banyak lagi pokok terkenal di Indonesia yang udah makan Kopi Klotok di Jogja ini dan salah satu ciri khas makan disini itu ngeleseh dengan menggelar tikar di area pekarangan bebas begitu pula dengan warung Kopi Klotok yang berada di Cabang Cisarwa ya teman dan nongkrong malam hari sambil menikmati hidangan rumahan yang ditemani dengan pisang goreng disini tuh tuh ternyata menghasilkan sekali loh jadi nggak heran juga sih warung Kopi Klotok di Jogja ini selalu ramai ya teman dan juga jangan sampai kalian lewatin untuk minuman khas disini seperti Kopi Klotok, Pedang Jahe Gepuk dan juga Teh Tubruk Gula Batunya dan memang kalau dari segi harga untuk warung Klotok di Jogja ini pastinya jauh lebih murah ya dibanding dengan harga warung Kopi Klotok di Cabang Cisarwa dan pastinya ya balik lagi ya dari lokasinya dan harga pangannya juga yang penting kalau untuk rasa makanan dan rasa khas tradisional di warung Kopi Klotok ini tuh bener-bener dapat kita rasain di Cabang Warung Kopi Klotok Cisarwa milik Ibu Titi Saharto ini ya teman dan yang paling penting menurut Mimin sih disini tuh bener-bener bisa mengobati rasa rindu di warung Kopi Klotok Jogja yang vibesnya tuh bener-bener dapat banget dan menurut Mimin sih perfect apalagi untuk Cabang Warung Kopi Klotok di Cisarwa ini juga memiliki area yang lebih luas dibanding warung Kopi Klotok yang berada di Jogja dan pada waktu Mimin datang ke warung Kopi Klotok yang berada di Cisarwa ini ini tuh gak kalah rame dari Kopi Klotok yang berada di Jogja ya teman jadi bisa teman lihat sendiri beberapa karangan bunga dari orang-orang ternama di Indonesia ini tuh bener-bener memenuhi pekarangan di area ini karena Mimin kesini tuh H plus 3 setelah pembukaan cabang resmi Warung Kopi Klotok Jogja dan untuk area parkir di Warung Kopi Klotok Cabang Cisarwa ini pun juga sangat besar sekali ya teman jadi kalian gak perlu khawatir dan tetap ya untuk selalu jaga prokes juga disini dan untuk cabang Warung Kopi Klotok Cisarwa ini kurang lebih konsepnya juga sama banget kok begitu kita memasuki pintu masuk rumah joglo disini areanya juga dipenuhi dengan bangku-bangku kayu yang suasananya tuh tradisional banget dan bener-bener seolah-olah kita itu dibawa ke Warung Kopi Klotok yang berada di Jogja dan karena pada saat Mimin datang ke cabang Warung Kopi Klotok Cisarwa ini pada sore hari jadinya beberapa menu disini tuh udah sold out tapi tetep terobati sih karena tetep Mimin bisa ngerasain menu khas disini seperti pisang gorengnya dan beberapa sayur rodeh dan yang pasti badar telur yang bener-bener menjadi ciri khas di Warung Kopi Klotok ini ya teman jadi sih Mimin tetep merasa terobati lah ya dan Mimin mau info untuk konsep prasmanan yang juga sama seperti di Jogja jadi disini juga kita hanya sekali bayar dengan harga yang tertera dan untuk beberapa menu sayur dan sambalnya kita bisa tambah sepuasnya dan ini adalah perbandingan harga antara Warung Kopi Klotok Jogja dan Warung Cabang Kopi Klotok Cisarwa ya teman kalau menurut Mimin sih untuk Cabang Warung Kopi Klotok di Cisarwa ini tuh gak kalah mengasihkan juga ya teman selain area nya masih baru sehingga masih sangat bersih untuk fasilitas yang disediakan disini pun juga cukup lengkap sekali ya dimana untuk area lesehan tikannya tuh juga jauh lebih luas karena disini area pekarangan lepasnya itu juga memiliki beberapa pendopo dengan taman di bagian center yang menjadi ikon Kopi Klotok Cisarwa seperti kolam air pancur ikan yang menjadi spot foto wajib kalau kalian kesini aduh teman pokoknya ini tuh bener-bener ngobatin rasa rindu kalian banget deh apalagi semua menu sampai rasa tastenya disini pun bener-bener sempurna dan aneka sayur lodeh bahkan telur dadar yang juara banget enaknya sampai ke sambal dadap apalagi pisang gorengnya dan menu wajib minumannya seperti kopi klotok wedang jahe gepuk dan teh tubruk gula batunya jangan sampai kalian tinggalkan ya teman dan untuk cabang warung Kopi Klotok Cisarwa ini memiliki pendopo untuk bisa kita dudukin dan salah satu pendopo di bagian belakangnya ini berupa musalah yang posisinya itu berdiri dekat dengan area toilet ya teman dan ini adalah area toiletnya untuk toiletnya bagian depannya itu berupa area tempat hudu nah karena memang toiletnya dekat sekali dengan area musalah dan area musalahnya tuh juga nyaman sekali ya kita juga merasa happy dan adem banget beribadah disini jadi liburan kita dari puncak tuh juga dilengkapi dengan ibadah yang sangat sempurna dengan suasana yang begitu asri dan juga tenang dan ini suasana malam di area kopi klotok cabang Cisarwa puncak ya teman dan kalau dibandingkan dengan suasana malam sama kopi klotok di Jogja kalau untuk kopi klotok di cabang Cisarwa ini bisa kita lihat agak sedikit lebih terang ya teman karena untuk kopi klotok cabang Cisarwa ini itu memiliki beberapa permainan lampu bahkan disini juga suasananya gak kalah tenang dibanding dengan suasana kopi klotok di Jogjakarta jadi pasti kalian itu kalau datang kesini tuh juga bakal ngedapetin pipe yang luar biasa dan disini juga sangat menyenangkan bahkan mengasihkan juga untuk liburan bersama keluarga tercinta so gimana teman sejatel gak sih kaki untuk segera meluncur ke cabang warung kopi klotok di Cisarwa ini apalagi bagi teman yang udah datengin kopi klotok di Jogja pasti rindu kan apalagi akses menuju warung kopi klotok di Cisarwa ini itu mudah sekali untuk dijangkau kita cuma keluar dari Eksito Gadok dan pastinya kita melewati jalur utama yang lokasinya tuh berada di pinggir jalan sebelah kanan sebelum pasar Cisarwa untuk patokannya biar kalian gak kelewatan ini tuh berada setelah Wisma DPR RI dan kita bisa temuin pelang buah warna kuning kopi klotok seperti ini dan kita tinggal masuk aja jadi dijamin kalian tuh gak akan nyasar kalau datang kesini ya teman oke teman setia Trepugo yang baik dan kece-kece sekarang tinggal kalian tentuin aja nih kapan kalian bisa melimpir kesini ya dan sekian dulu informasi kopi klotok di uploadan Trepugo kali ini semoga bermanfaat dan minimal bisa menjawab sedikit rasa penasaran kalian apalagi bagi kalian yang belum pernah datang ke kopi klotok dan seperti biasa mimpin gak pernah lupa untuk ingetin ketemuan setia Trepugo yang baik dan kece-kece yang belum subscribe channel youtube DTM Studio ini jangan lupa untuk di subscribe dulu jangan lupa juga untuk di like komen dan share video ini dan pastinya jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian semua selalu dapat informasi terupdate yang di upload di channel youtube DTM Studio kesayangan kalian ini ya teman dan gak lupa juga mimpin untuk selalu mengingatkan teman setia Trepugo yang baik dan kece-kece untuk selalu jaga prokes, jaga kesehatan dimanapun kalian berada gak lupa juga mimpin ucapin terima kasih banyak bagi teman setia yang udah tonton video ini dari awal hingga akhir dan mimpin mau pamit undur diri dulu terima kasih, thanks for watching buat teman setia Trepugo yang baik dan kece-kece Trepugo dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati